Halo semuanya, saya Irina Saya disini sebenarnya tadi sudah ngerekam Tapi ternyata itu gak bisa diputer Rekamannya maklum kan Ngerekamnya lewat handphone Jadi ya maklum aja deh Kali ini saya unboxing dari Shopee Kemarin saya ada pesan beberapa barang Dari Kencono Wungu Probolinggo Yaitu dia lapak untuk peralatan sekolah Seperti ATK lah intinya Ada pensil, pulpen, tip X Segala macem gitu Nah kebetulan kemarin Iseng aja pengen beli Dan karena stok di rumah juga habis pulpen-pulpen Karena di rumah kan juga jualan pulpennya Jadi untuk yang paling laku dulu nih Saya liatin pertama itu adalah dari iPen iPen disini adalah iPen 6 Eh, iPen 8 Ini paling laku, paling banyak diburu disini Karena ini jarang Dan saya jualnya jauh lebih murah Disini saya belinya 3 lusin Nah setiap isi 1 lusinnya itu ada 6 warna Jadi masing-masing itu dapat 2 Nah ini ada yang pink, ada yang ungu, ada yang kuning, ada yang hijau Ada jingga, sama yang biru muda Gitu Selanjutnya kita beralih ke Stabilo Nah Stabilo kan identik dengan merk Stabilo ya Sebenarnya ini highlighter Namanya itu highlighter Tapi orang bilangnya itu Stabilo Karena Stabilo itu merk ya Nah ini ada warna biru Highlighternya Ada biru Ada kuning Ada jingga Ada hijau Dan warna merah muda Merah jambu Ini saya belinya 1 lusin dulu Dicoba dulu Kalau memang bagus Saya bakalan beli lagi Untuk stok Begitu Selanjutnya Ini ada Namanya adalah Ini Oh terbalik Mini Zendi Zendi Mini gel ink pen Saya pikir Pertama Pulpennya itu Mini Begitu pendek Ternyata pulpennya Ya standart lah Gak pendek-pendek banget Tapi ini pulpen gel Oke semuanya ini adalah pulpen gel ya Pulpen gel itu kenapa saya suka Karena tebal tulisannya Dan tintanya cepat habis Kalau Beberapa merek Ada juga Merk lama itu yang tidak cepat habis ya Itu Lama nantinya Baru bisa beli pulpen lagi Entah kenapa Dari SMA Saya itu suka sekali dengan pulpen Pokoknya lah tulis itu suka banget Ngumpuli koleksinya yang unik-unik Begitu Lalu ini ada pulpen jerapah Pulpen gel juga Ini jerapah ada warna Merah muda Ada ungu Ada kuning Dan juga ada yang Biru Dan anda lihat di sebelah sini Ada Tiga Tiga warna Dari kain lap Ya kalau disini itu Sebenarnya gampang Cari kain lap Cuman kebetulan aja di Shopee Dan di Probolinggo Itu dia jual ini juga Jadi saya includekan lah Ini Di dalam pesanan saya Dan ternyata bisa Begitu Jadi tidak mahal bayarannya Untuk di Shopee Sekarang subsidi ongkirnya Sudah dikurangi Dulunya Rp40.000 Sekarang Rp20.000 Sampai dengan Rp25.000 Jadi ongkir saya Kemarin kenanya Dari Probolinggo Itu ke Tenggarong Ya saya tinggalnya di Tenggarong Itu sekitar Rp29.000 Untuk satu kilonya Begitu Jadi ini Semuanya kan dihitung volume Nah Ketalnya Rp29.000 Kena ongkirnya Rp20.000 Apa maksudnya Subsidi ongkirnya Rp20.000 Jadi awalnya Rp49.000 Menjadi Rp29.000 Oke Sekian dulu Unboxing dari saya Karena kalau lama-lama Ini Kameranya bisa mati Maklum pakai kamera HP Sekian dulu Dan Bye Bye Sampai jumpa di video